Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini E. Fatanah F. Tablik Soal yang pertama Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa Jawabannya adalah C. Ulul Azmi Melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pujian atau pamer Jawabannya adalah D. Ria Salah satu sifat wajib Rasul yang berarti cerdas, pandai, dan bijaksana Jawabannya adalah E. Fatanah Hidup dalam ukuran atau kadar yang wajar, tidak melebihi dan tidak mengurangi Jawabannya adalah A. Sederhana Kejadian luar biasa yang dialami oleh para Rasul Jawabannya adalah B. Mu'jizat Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat Perbuatan ujub merupakan salah satu akhlak mazmumah Apa yang dimaksud dengan ujub? Jawabannya adalah Mengagumi serta membanggakan dirinya sendiri Apakah yang dimaksud menghardik anak yatim? Jawabannya adalah Membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya Sebutkan contoh sifat Rasul Ulul Azmi yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari Jawabannya adalah Sidiq artinya benar Amanah artinya terpercaya Tablik artinya menyampaikan Dan fatanah artinya cerdas Kegiatan Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan adalah salah satu amalan sunnah di bulan Ramadhan Apakah arti dari Tadarus Al-Quran? Jawabannya adalah Jawabannya adalah Membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya Sebutkan keutamaan mengerjakan solat tarawih Jawabannya adalah Menambah ketaatan kepada Allah SWT Diampuni dosa-dosanya Pahala ibadah ditulis seperti solat satu malam penuh Dan mempererat silaturahmi sesama muslim Apakah arti dari Israf? Jawabannya adalah Berlebih-lebihan atau melewati batas Apakah perbedaan yatim dan piatu? Jawabannya adalah Yatim adalah anak yang ditinggal meninggal dunia orang tuanya yaitu ayahnya Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggal meninggal dunia orang tuanya yaitu ibunya Rukun iman ada enam Salah satunya adalah beriman kepada Rasul Allah SWT Apa yang dimaksud beriman kepada Rasul? Jawabannya adalah Meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus orang laki-laki pilihan Sifat jais merupakan sifat yang dimiliki manusia pada umumnya Sebutkan dua contoh sifat jais, nabi, dan rasul Jawabannya adalah makan, minum Kalau kalian menjawabnya apa? Silahkan ditulis di kolom komentar ya Apakah lawan dari sifat amanah yang dimiliki Rasul? Jawabannya adalah Hianat Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan urayan yang jelas dan tepat Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui Jelaskan perbedaan nabi dan rasul Jawabannya adalah Nabi adalah laki-laki pilihan Allah SWT Yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri Dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya Sedangkan rasul adalah laki-laki pilihan Allah SWT Yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri Dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia Kandungan dari Surah Al-Ma'un adalah menjelaskan tentang pendusta agama Sebutkan pendusta agama dalam Surah Al-Ma'un Jawabannya adalah Orang yang tidak menyayangi anak yatim Orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu fakir miskin Orang yang lalai terhadap sholatnya Orang yang riak Dan orang yang enggan menolong orang lain Amalan sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan Di antaranya adalah Tadarus Al-Quran dan sholat tarawih Jelaskan pengertian sholat tarawih Jawabannya adalah Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan Sebutkan ciri-ciri orang yang angkuh dan sombong menurut Surat Lukman ayat 18 Jawabannya adalah Memalingkan mukanya dari manusia karena sombong Berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong Dan membanggakan diri sendiri Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa disebut Rasul Ulul Azmi Ada beberapa Rasul Ulul Azmi Sebutkan Rasul-Rasul Ulul Azmi Jawabannya adalah Nabi Nuh AS Nabi Isa AS Nabi Musa AS Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Muhammad SAW Terima kasih sudah menyimak video ini Semoga memberi manfaat ya anak-anak Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!